Dalam secara PDGI, apakah pernah ada anggota yang dipecat karena masalah ekonomi etik? Oh belum ada, alami belum ada. Karena gini Pak Gun, saya lihat data kita itu, pemerintah hanya sanggup menyerap 14,4% dari lulusan dokter. Sementara iklim regulasi yang menjadikan swasta itu punya kontribusi itu tertutup dia. Jadi saya usul sih memang sangat-sangat organ untuk melakukan redistribusi peserta ke depan. Itu akan menjadi kunci yang kedua bagaimana peran swasta termasuk klinik-klinik ya. Klinik mandiri itu kan di dalamnya pasti ada dokter, ada dokter gigi, ada perawat, ada bidan, analis laboratorium, parmasi. Kenapa tidak diberikan kesempatan mereka untuk bikin klinik supaya swasta juga maju. Dan itu terbantu. Padahal kemudian P2JK itu, pusat pembiayaan dan jaminan kesehatan. Jadi kalau saya ditanya yang paling bereskan mungkin karena itu dari tidak ada menjadi ada itu Pak. Ya, ya, ya. Dan itu dampaknya signifikan itu. Kalau ya kan, orang-orang miskin segala itu. Dan apalagi sekarang dengan BPJS itu kalau saya lihat, orang yang dulu tidak pernah ke rumah sakit itu sekarang mereka bisa ke rumah sakit itu saya kira. Untuk 86,4 juta orang miskin bayangkan. Ya, ya, ya. Yang dulunya Pak Gun cuma membiayai Rp600 miliar. Ya, ya, ya. Akhir saya pegang Rp19 triliun. Ya, ya, ya. Luar biasa kemudian itu ke BPJS dari Bukata. Ya, ya. Oke, saya kira saya ikut senanglah mendengarnya. Itu jasanya Pak Gun. Wah. Ya, rame-rame lah rame-rame. Supportingnya luar biasa. Oke, ini berada-ada sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiati, MPH. Tuan rumah dari podcast Jarak Jauh. Obrolan orang-orang kesehatan. Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini. Oke, pada episodio kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Bapak Dr. Kiki Usman Sumantri MSI. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dr. Kiki Indonesia yang baru di-googlekan untuk periode 2022 hingga 2025. Sebelum itu, Beliau adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDN Kesehatan. Sekarang jadi Dirijen Tenaga Kesehatan ya. Oke, jadi. Terima kasih sekali Pak Usman atas kesediaannya untuk hadir di sini. Sama-sama Pak. Oke, kita mulai saja pertanyaannya. Dalam sejarah PB-PDKI, apakah pernah ada anggota yang dipecat karena masalah ekode etik? Nah, ini pernah ada enggak atau belum pernah? Atau setahun-setahun ada kali ini ya. Enggak, bukan PB-PDKI. Oh, belum ada alhamdulillah. Belum ada. Oke, oke. Biasanya enggak akan itu. Tapi yang saya ingin tahu itu PB-PDKI. Belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah alhamdulillah. Nah, ini biasanya kan masalah etik itu tidak meletus medadak gitu. Tapi biasanya perjalanannya juga pelan-pelan. Apakah menurut Pak Usman kira-kira sudah ada bibit-bibitnya sekarang itu di antara dokter gigi? Yaitu deteksi yang mulai ke arah penyalahgunaan etik gitu? Kalau mau disamakan dengan case yang ada, rasanya kok belum sampai sejauh itu ya? Oke. Detergunaan. Iya. Karena saya lihat masih pada posisi-posisi yang masih wajar ya. Oke. Biasanya itu masih pada proses etiknya itu lebih pada pelanggaran kewenangan. Oh. Biasanya seperti itu. Iya, iya. Satu dokter yang spesialis misalnya mengerjakan spesialisasi yang lain gitu. Itu kan terjadi. Iya, iya, iya. Atau dokter general practitioner atau dokter gigi umum yang mengerjakan spesialisasi itu terjadi. Iya, iya. Nah memang ke depan saya pikir mesti diatur ya Pak. Karena dokter gigi itu sangat kurang. Produksinya itu memang untuk spesialis. Dengan tujuh spesialisasinya itu hanya sekitar 4.800-an ya Pak Gun. Oh, deh. Iya. Itu juga total? Juga total. Oh. Jadi kalau untuk spesialis itu sangat kurang. Dokter gigi saja sudah kurang. Apalagi spesialisnya. Dan itu memang mesti ada jalan keluar ke depan. Bagaimana caranya agar akses dokter spesialis. Saya pikir juga dokter spesialis. Dokter umum juga sama ya Pak Gun. Iya, iya. Ya, tapi sudah lumayan lah sekarang dibandingkan jalan. Sebenarnya dengan program wajib dokter spesialis yang pernah dijalankan kebijakannya melalui propila muluk. Itu sangat cepat ya. Bisa memeratakan layanan spesialisasi. Kita dalam 2 tahun itu bisa mendistribusikan 2038 dokter spesialis. Dan itu ke daerah-daerah yang sangat urgen tidak ada spesialisnya. Deterguan sebenarnya daya banget gitu. Iya, iya. Cuma sekarang tidak diajukan ya? Iya, karena ada keputusan MA itu kan ada yang mengunggungkan. Oh, diasi-asi? Akan diasi, betul ya. Padahal berjalan lati-latian itu. Dan sebetulnya Pak Diseknek dan di Pak Presiden itu sangat mengapresiasi dengan program itu ya. Karena sawat itu sekeseknek cuma dalam waktu seminggu, kemudian udah di tanah tangan Presiden cepat sekali. Tapi saya nggak tahu kenapa bisa gugur DMA ya. Ternyata bagus. Aduh, rame Pak. Oke, oke. Oke lah, nanti. Kalau sudah gugur DMA agak repot juga ya. Artinya diperbaikinya agak susah ya. Itu kan sudah final dan mengikat. Iya, iya, oke. Bagi lakukan, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Kita sekarang ke pemilihan waktu Pak Usman terpilih sebagai ketua terpilih gitu. Pada waktu itu, apa tema atau isu-isu yang diangkat oleh Pak Usman? Masih ingat ya? Tiga tahun yang lalu ya, masih ingat ya? Ya, itu kan sebetulnya dalam 2020 ya Pak Icon. Iya, iya. Saya diusung oleh teman-teman agak ikut dalam pencalonan. Saya masih ragu karena saya masih menjabat. Oh. Cuma, itu kan kemudian pandemi. Jadi, kepengerusan berpanjang sampai dua tahun ya. Oh, iya, iya, iya. Untuk kemarin pemilihan kembali gitu. Oke, oke, oke. Nah, mereka memagi saya itu. Jadi, sudah selesai, ditagilah. Teman-teman dari berbagai pelosok datang ke kantor. Bagaimana kalau keinginan yang diluruh mereka lakukan itu dilanjutkan gitu. Jadi, saya tahu apa, saya ingin tahu apa masalahnya sebenarnya kalau dia ingin saya maju. Jadi, sebenarnya masalahnya dari mereka, Pak Icon. Oh, oke. Mereka merasa tidak terlalu dilibatkan dalam kepengurusan. Dalam hal, apa, dalam hal bagi kegiatan, kebijakan, dan sebagainya itu tidak merasa dilibatkan. Kedua, memang saya menangkap ada malfungsi ya. Ada semacam seperti pengurus wilayah, pengurus cabang itu tidak merasa terlibat langsung. Jadi, masih sangat sentralistik. Jadi, yang menjadi isu kemudian saya bawa ke perubahan. Jadi, yang saya usul memang PDG perubahan. Pak Icon. Ya, ya, ya. Bagus. Kecil gitu, istilahnya kekci. Jadi, dapat sambutan yang baik ya. Iya, iya, iya. Kalau dari segi teknis, masalah dokter gigi, saya kira Pak Usman sudah ahlinya lah, karena dari badan BPC-SCM. Itu masalahnya masih sama masalah pemerataan dan lain-lain atau gimana? Dasarnya sama saja, Pak Gun, antara dokter, dokter gigi yang agak lumayan itu perawat dan bidan ya. Karena dia sudah cukup menata. Cuma kalau bicara dokter, dokter gigi itu, ya itu distribusi puskesmas. Dan itu, Pak Gun, saya menganalisis data juga bermasalah sekarang. Karena dengan jaminan kesehatan nasional itu kan, puskesmas mendapatkan member dari BKID itu sampai 82% dari total. Ini sudah 237 juta, Pak Gun. Sementara 82%-nya itu didistribusikan pesertanya itu ke puskesmas. Soalnya itu menjadi bedan yang luar biasa menurut saya. Sementara dokternya, dokternya hampir-hampir mingin ya. Dokter itu kan ada standar untuk pengkotaan dua orang. Iya, 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 iya. Untuk kebiasaan satu orang. Di jana sekarang itu tidak cocok lagi dengan pola pembiayaan dengan asuransi seperti ini. Jadi, mesti pakai rasio menurut saya ke depan. Termasuk berpergigi ya, Pak. Iya, 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 iya. Karena menurut saya beban kerja itu menjadikan core business-nya puskesmas itu menjadi berubah ya. Mereka harus melayani pengobatan. Itu yang saya mau bilang, integritas perlainan primer itu menjadi penting ya. Interprofessional collaboration dan sebagainya itu menjadi satu pemikiran untuk transformasi puskesmas ke depan termasuk melibatkan pihak swasta. Karena gini, Pak Gun, saya lihat data kita itu, pemerintah hanya sanggup menyerap 14,4 persen dari lulusan dokter. Hanya sekitar 14 persen yang di puskesmas, Pak. Gun bayangkan, dari 128 ribu dokter itu yang terserap di pemerintah, di puskesmas lah saya bicaranya. Mungkin di rumah sakit masih ada ya. Itu hanya 14 persen. Sementara iklim regulasi yang menjadikan swasta itu punya kontribusi, itu tertutup dia. Jadi kan, itu untuk saya bilang 82 persen dikasih puskesmas. Itu peraturan menteri atau peraturan siapa itu? Ya, 83 persen itu. Sekarang kan peserta BKN itu dibagi oleh BPJS berdasarkan peraturan presiden, Pak. Oh, jadi peraturan presiden. Termasuk misalnya peserta BKN itu harus ke puskesmas. Oh. Padahal 50-60 persen peserta JKN itu berdiri. Ya, ya, ya. Jadi, ini saya mau bilang yang kedua kan masalah equity, ketidakadilan. Ya, ya. Karena kemesti itu. Jadi saya memang sangat, sangat urgen untuk melakukan redistribusi peserta ke depan. Itu yang akan menjadi kunci. Yang kedua, bagaimana peran swasta termasuk klinik-klinik ya. Klinik mengendiri itu kan di dalamnya pasti ada dokter, ada dipergigi, ada perawat, ada bidan, analis laboratorium, parmasi. Jadi, kenapa tidak diberikan kesempatan mereka untuk bikin klinik supaya swasta juga maju. Kan itu terbantu, Pak. Karena di PMK 43 itu kan ada yang mengatur bahwa Pak. Kesempatan itu bertanggung jawab pada wilayah, bertanggung jawab pada sekitarnya, membina teman-teman klinik-klinik dan sebagainya. Jadi, kalau kita berpikirnya entrepreneurship governance ya, itu akan sangat bagus gitu ya. Cuma kan masalahnya sekarang juga teman-teman di daerah dikejar oleh pendapatan daerah. Jadi, ya kalau dia mau dibeser ke swasta juga mungkin terganggu juga pendapatannya. Itu juga jadi masalah. Ini memang masalah yang terbikir mesti ada yang kokoh untuk memutuskan itu. Karena saya amati di daerah saya, di Bawarjo ya. Sekarang pusu sumas itu bagus-bagus. Gedungnya itu bagus-bagus sekali. Bertingkat, pokoknya jauh dari zaman dulu itu. Yang saya lihat itu yang pertama pusu sumas jadi sangat bagus. Yang kedua, klinik-klinik itu pada mati. Megat-megat lah. Karena mereka susah saingan itu. Ya, benar. Jadi, kalau masyarakat swastanya tidak dibisikkan kesempatan, sementara pemerintah tidak membuat regulasi untuk iklim yang tepat buat mereka berkembang, maka begitu kejadian. Sementara memang peserta GKN masuk ke puskesmas, puskesmasnya tambah bagus karena pendapatan tambah baik. Sementara yang dokter-dokter yang lulus itu terus mau kemana? Itu pemikiran begitu. Dokter gini yang lulus itu lari kemana kalau dia tidak bikin klinik. Sementara orang sudah diambil semua kepesertaannya, nanti kalau sudah menjadi apa namanya semua seluruh penduduk masuk ke dalam program ini, 98% itu lebih parah lagi, Pak. Ya, ya. Nah, ini lebih bahaya menurut saya. Ya, ya. Saya kira dengan pemerintahan dengan Pak Menteri Kesehatan sekarang itu katanya yang saya dengar, senang dengan entrepreneurship government katanya. Ya, mungkin itu Pak Usman bisa dijual ke sana itu ya. Mudah-mudahan. Ya, sebagai ketua umum di PDGI kan saya kira ya ada power-nya lah. Ya, bukan anak buah kan. Mudah-mudahan anak buahnya minimah mendengarkan perbicaraan kecang alam ini. Ya, ya, ya. Muka-muka. Ya, kebetulan ya Direktur BPJS Kesehatan juga muka-muka juga dengarkan. Saya pernah kenal. Masalahnya kan BPJS Kesehatan ini taat terhadap regulasi, Pak. Ya, tapi kan artinya regulasinya kan bisa dirubah, karena artinya peraturan presiden, kan? Iya, artinya kan regulasinya yang menginisiasinya dari Menteri Kesehatan. Oh, ya, Menteri Kesehatan kan kati. Ya, Menteri Kesehatan kan kati. Jadi ya, BPJS itu lebih kepada operasional, dia penerima tugas itu. Iya, iya, iya. Itu persoalan. Oke, oke. Oke, berarti dengan Pak Menteri lah. Oke. Oke. Setahu saya, Pak Usman ini, Pak Dokor Usman adalah orang alumni Kemenkes yang pertama kali jadi Ketua PDGI, setahu saya. Iya, iya, iya. Setahu saya ya. Iya, iya. Pak Usman, kenapa itu? Kenapa kau bisa terobos barier itu? Iya, rasanya kok ya, saya sudah selesai juga di pemerintahan sebenarnya. Iya, iya, iya. Sekarang tinggal, ya, sebetulnya saya juga memberikan analisis-analisis kebijakan juga ya, Pak Dun. Iya. Cuma di waktu-waktu uang saya kok banyak juga gitu ya. Jadi ada yang mendorong, ya sudah. Kalau minat saya juga jadi timbul. Jadilah, itu seperti itu. Jadi, itu kejadian dia. Iya. Tapi ini yang pertama ya, alumni Kemenkes jadi Ketua PDGI. Iya, oke. Bagus. Iya, iya, betul. Iya. Oke. Kalau peminatan spesialis, kan ada-ada spesialisasi, tapi sudah sedengar juga ada peminatan. Itu bagaimana, Pak Dr. Rusman? Ya, kalau spesialis kan sudah jelas, dia punya kolegiumnya sendiri, punya jalur pendidikan yang berasakan kurikulum standar. Kalau peminatan memang masih dalam satu perkembangan ya, Pak Gun. Iya, oke. Jadi memang itu di bawah salah satu kolegium dan asosiasi pendidikan ya. Jadi dia bersama-sama melakukan satu kegiatan training standar biasanya, belum sampai ke kolegium. Iya, mengenai dokter gigi yang baru lulus, itu kan mereka harus ujian sertifikasi di KKI ya. Apakah ada yang tidak lulus, terus cukup besar atau tidak? Kalau setahu saya dokter cukup besar, sampai nombor tiga ribuan. Iya, itu pun dokter segitu ditantang, karena saya pernah alami sampai sekitar tujuh ribuan ya, Pak. Tapi semakin turun kok. Oh, semakin turun. Iya, iya. Iya, memang waktu itu persoalannya banyak lah ya. Karena zamannya dokter Nasir jadi menteri itu, dokter Nasir itu memang banyak sekali perbaikan yang harus dilakukan. Kemudian ada akreditasi program studi yang mulai memperbaiki program studi-program studi termasuk FKFKG ya. Saya rasa sekarang sudah semakin berkurang, tapi dengan pandemi memang dirisan kita ini masalah juga ternyata banyak yang gak lulus ya, Pak. Ini repotensi dipengaruhi juga oleh pandemi juga. Iya, iya, iya. Kita lakukan semacam retaker gitu ya. Ada, saya juga baru baca-baca itu ternyata TBTBG melakukan satu kegiatan yang membantu teman-teman yang tidak lulus itu untuk bisa lulus. Oke, oke, oke. Memberikan materi-materi perkulian melalui training ya. Saya lihat si hasil bagus, Pak. Oke, syukurlah. Ya, kasihan sudah kuliah lama-lama. Iya, betul. Oke, sekarang balik sedikit ke waktu di Kemenkes. Pengalaman Pak Usman, unit mana yang membuat Pak Usman itu bekerja paling bersemangat, yang paling berkairah? Di unit mana itu? Pengalaman saya di Kemenkes ya, Pak? Iya, iya. Oh, yang pertama tentu saya sangat senang dengan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Oke. Yang ask skin segala itu ya dulu ya? Iya, jangannya Pak Gun ke WHO, saya kan masih terima pesan SFS atau WA waktu itu dari Pak Gun ya. Saya masih ingat kata-katanya, saya titipkan bayi Jankkes Mas, masih ingat ya Pak Gun ya? Jadi memang waktu itu masih mulai. Iya, iya. Yang kita lakukan, kemudian Pak Gun berangkat ke WHO, saya bilang saya ditinggal sendiri. Jadi ya, itu barangkali yang mengesankan bagi saya Pak Gun, karena terus terang saya dulu berusaha supaya agar di Kemenkes itu ada satu lembaga, ada satu bagian yang khusus mengelola tentang Jaminan Kesehatan itu. Jadi saya berusaha bagaimana mendekati pimpinan, Pak Segen, Setapahli Menteri, sering sarkisnya diskusi, ternyata disambut dengan bagus. Terus, jamannya dokter Safi, iya? Iya, iya, iya. Dan dia kemudian PDABK itu, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Jadi kalau saya ditanya yang paling berusaha, mungkin karena itu dari tidak ada menjadi ada itu Pak Gun. Iya, iya, iya. Dan itu tampaknya signifikan itu. Kalau, iya kan, orang-orang miskin, segala itu. Dan apalagi sekarang dengan BPJS itu, kalau saya lihat, orang yang dulu tidak pernah ke rumah sakit itu, sekarang mereka bisa ke rumah sakit. Itu saya kira. Iya. Terakhir itu, kita mempersiapkan transformasi dari Jaminan Sosial yang ada untuk masuk ke BPJS ya, Pak Gun. Itu kan, 2012-2013 kami persiapkan itu. Sampai 2013 akhir itu, saya dipindahkan oleh Bu Nafsian Boy untuk ke PPSDM. SRE2? SRE2, SRE2, Pak. Di PPSDM itu, waktu itu sudah SRE2 atau masih SRE3? SRE2, Pak. Oh, SRE2-2. Iya, pusat pembiayaan langsung. Iya, pusat pembiayaan. Oh, iya, iya, iya. Karena memang khusus dibuat-buat itu ya. Iya, iya, iya. Dan mengelola Jampus Mas. Jadi waktu itu kan, saya cerita sedikit ya. Iya, iya, silahkan. Perlu itu diceritakan. Ini panjang ceritanya. Iya, iya, iya. Oktober 2007 terjadi tidak harmonis kerjasama antara Menteri Kesehatan Ibu Fadila dengan Dirik PPSDM. Jadi saya Oktober masih SRE3 ya, ditugaskan untuk mengambil alih pengelolaan asuransi orang miskin itu untuk diambil alih oleh KENKES. Jadi hanya dikasih waktu 3 bulan, saya harus mengambil alih program yang begitu besar. Ada aja juga besar sekali itu. Iya, kan jauh sekali Pak Gun. Itu dibandingkan ASKES yang sudah punya infrastruktur luar biasa, sementara kita ditugaskan 3 bulan harus menjalankan itu. Tentunya saya punya kepala pusat luar biasa itu Dr. Halib Masulili. Oh. Dia dulu kepala dinas kesehatan DKI ya. Itu menjadi SRE2 di tempat saya. Jadi waktu itu SRE1 itu di bawah Menteri langsung? Tidak, Pak Halib Masulili waktu itu kapus PDAJK. Oh, oke. Jadi saya yang selalu 3-nya. Oh, oke, oke. Saya yang selalu 3-nya. Iya, iya, iya. Jadilah kemudian program itu kita ambil alih, kita mencetak verifikator segala macem, hampir 1.700-an orang ya. Dalam waktu 3 bulan, Januari 2008, harus operasional. Nah, dan itu semenjak Pak Gun tinggalkan itu kan yang dulu 1,2 triliun, itu anggaran naik terus Pak Gun. Iya, iya, iya. Syukurlah. Sampai 8,4 triliun. Terakhir 2012, saya jadi, 2010 saya jadi kapus PDAJK, gantikan almarhum Pak Halib waktu itu. Iya, iya. Sampai kita lepas itu, kita masih dapat anggaran 19,9 triliun Pak. Untuk 86,4 juta orang miskin, bayangkan. Iya, iya, iya. Yang dulunya Pak Gun cuma membiayai 600 miliar, iya, iya, iya. Akhir saya pegang 19 triliun. Iya, iya, iya. Terbiasa, menurut itu PDAJK dari Bupata. Iya, iya. Oke, saya kira saya ikut senanglah pendengarnya. Itu gak sangat, Pak Gun. Ah, iya, rame-rame lah, rame-rame. Oke, ini berade-ade sedikit, Pak Usman. Bila Pak Usman bisa mengatur waktu lagi dan berbicara kepada diri sendiri yang masih berumur 18 tahun, apa yang akan Anda, Pak Usman, bicarakan itu? Jadi, Pak Usman bisa memperwaktulah terus ketemu Pak Usman yang berumur 18 tahun. Itu tas yang apa yang Anda bisa berikan kira-kira ini? Yang pasti memang ternyata mungkin saya kurang begitu cocok ya dengan dunia dokteran ya, Pak Gun. Kok saya lebih tertarik sama ekonomi? Karena itu saya sering baca ekonomi ya. Oke, oke. Itu kemudian yang mungkin mendorong saya untuk belajar health, ekonomi ya. Saya lebih fokus ke situ dan lebih senang belajar-belajar yang terkait dengan saya mengagini orang seperti Bu Sri Sri Miryany yang bisa mengata keuangan demikian luar biasa ya. Ini saya kaget betul. Rasanya kok ya kalau saya mau ditakdirkan kembali Rasanya memang ke situ. Oke, oke. Kenapa kamu pilih dokter gigi ke dokteran gigi? Mungkin karena saya tidak ada yang mengarahkan ya Pak Gun. Karena saya hidup memang di lingkungan yang sangat seberhana. Jadi, cuma minat saya untuk kuliah saja. Dan satu, teman saya bermain itu memang salah satunya calon dokter gigi waktu itu. Jadi, saya SMA sering kalau ada pelajaran-pelajaran sulit saya datang ke belia dan pintar gitu ya. Jadi, saya terpengaruh juga. Dan belia juga mau pengaruh. Sudah masuk saja ke dokteran gigi di tempatku ya. Sudah akhirnya masuk ke sana gitu. Jadi, memang tanpa pikir panjang ya. Karena memang tidak ada yang mengarahkan ya saya ke mas mana-mana. Terus, kenapa memilih karir di KMQS? Saya pikir kesehatan memang itu jalannya ya Pak Gun. Kan bisa di klinis gitu maksud saya. Kalau itu, karena saya memang sudah menjiwai di manajemen waktu di Kalimantan ya Pak Gun. Waktu di wajib kerja dulu. Walaupun sampai Jakarta sempat praktek juga ya. Tapi tetap aja penelitian prakteknya seminggu sekali, seminggu dua kali, lama-lama nggak bisa praktek lagi. Sekarang ini berada-ada juga Pak Usman, Pak Dr. Usman. Bila Pak Usman punya kesempatan dan bisa ngobrol dengan tiga orang, baik yang sekarang masih hidup atau yang sudah meninggal, itu kira-kira siapa yang ingin Pak Usman ajak ngobrol itu? Ya pasti, ayah saya ya. Bagaimana Pak Usman? Ayah mertua saya juga. Jadi memang, ya beliau sederhana tahu beri ayah saya ya. Tidak banyak menuntut, tapi saya tahu, beliau sangat mendorong saya untuk menjiwai. Jadi mungkin itu salah satunya. Dan saya nggak sempat berbicara-bicara banyak dengan beliau, karena beliau meninggal atas saya di Kalimantan. Oh, oke. Jadi saya belum sempat banyak berbata-bata, kalau ayah mertua saya itu memang banyak yang harus dicontoh ya dalam hidup. karena orang yang sangat, sangat care, jujur. Semuanya saya pikir jadi terhadap makanya. Oke. Kalau orang tua, tugasnya atau pendidikannya apa Pak Usman? Ibu saya itu meninggal nomor 83. Dulu sekolahnya kan SR ya Pak. Oh, oke. Dan Melanda itu, beliau bilang, nggak ada orang yang sekolah. Jadi cuma dia, beliau yang sempat sekolah SR tamat. Seperti itu Pak. Iya, iya. Oke. Kalau Pak Habibie itu membuat film tentang Bu Ainul Habibie ya, kalau Pak Usman tidak kesempatan buat film tentang Pak Usman, kira-kira tentang apa itu? Saya pikir ya mungkin kehidupan dari masa anak-anak ya Pak Gun, karena saya bebas, sangat, sangat, apa namanya, bahagia lah menurut saya. Dengan permainan yang sederhana, mungkin karena juga masih banyak sawah, masih banyak suruh. Dulu, dari mana Pak Usman asalnya? Oh, Jakarta. Oh, Jakarta. Daerah Pasar Minggir Ante Agung, Pak Gun. Oh. Daerah yang sangat subur ya, dengan padi, dengan berbahgil buah, jadi tanah juga luas, jadi itu luar biasa. Iya, iya. Pak Usman, nanti kalau setelah selesai sebagai ketua umum BBI-BDKI, dan kalau masalah dana itu tidak jadi masalah gitu, kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Usman dalam memakai waktu yang ada itu. Ikitnya itu kayak apa, kalau masalah uang itu bukan hambatan lah, bukan faktor. Ya, itu kan saya nanti sekitar 85-86 ya, Pak Gun. Kira-kira selesai. Oh, berapa tahun ya? Tiga tahun, sekarang saya sudah 63, Pak Gun. Jadi kalau tambah, tiga tahun 66 ya. Ya, masih 66, masih muda. Ya, ketungguhnya ya sudah. Sekirahat ini jalan-jalan menikmati Indonesia bawa anak-anak, bawa istri. Mungkin itu kali ya, nampak-nampak. Nampak-nampak lagi. Iya, iya. Pak Usman, apa yang orang seling salah sangka terhadap Pak Usman? Wah, itu saya agak sulit ya. Misalnya, dikira miskin, padahal banyak duit gitu. Terbalik, Pak Gun. Pikirannya kaya, padahal saya nggak punya uang. Jadi kebanyakan orang mungkin melihat saya kaku ya. Terus, banyak orang bilang saya sombong, nggak menegur, padahal nggak juga. Tergantung lagi ada masalah, pandakan sepertinya itu. Semua orang kan begitu ya. Kadang kita tidak tahu di depan kita siapa, karena pemikiran kita lagi kemana-mana. Sering begitu. Oke. Pak Usman, tantangan terbesar apa yang dihadapi, yang pernah dihadapi Pak Usman hingga sekarang ini? Jadi, di masa lalu atau sekarang, tantangan apa terbesar yang pernah dihadapi? saya kepingin ambil S3 ya, untuk pendidikan Pak. Tapi belum sempat. Itu tantangan berberat soalnya sebetulnya. Yang kedua, ada satu sisi juga sebenarnya, karena kan kita kepikiran spesialisasi yang sangat sedikit itu ya, mestinya iya, iya. Pemikiran pendidikan kita juga harus berubah ya. Jadi kalau saya sih usulkan ke depan, memang undang-undang pendidikan kedokteran itu mesti di divisi. Jadi kalau sekarang itu semua program studi yang ada di perguruan tinggi itu untuk mencetak graduate-nya seorang dokter, mungkin ke depan juga tidak harus begitu ya. Sekarang banyak pilihan kok Pak Gun. Jadi tidak harus dia ambil spesialis, harus melalui fakultas, bertahun-tahun di situ. Mungkin ke depan mesti kita rombak, kalau menurut saya. Itu kalau bisa kita lakukan akan mempermudah penyebaran spesialis ya. Terutama dikaitkan dengan hospital-based hospital-based ya. Hospital-based. Jadi kan bisa kembali ke rumah sakit di mana mereka yang mengirim ya. Kita bisa belajar itu ke beberapa negara di Eropa seperti itu kan. Sebetulnya kita sudah lakukan juga Pak. Misalnya dulu saya dengan teman-teman Perki mengembangkan satu hospital-based training untuk jantung ya. Jadi teman-teman dari daerah-daerah itu dokter itu dikirim ke jantung harapan kita kemudian dididik bisa 12 orang sampai 24 orang setahun ya. Itu mereka selesai kembali. Dan kerjanya hanya di rumah sakit itu. Iya, iya, iya. Dia tidak boleh berpraktek sebagai spesialis tapi dia kerja sebagai orang yang diakui kewenangannya di rumah sakit itu. Nah, ini yang belum kita lakukan. Kalau itu bisa kita lakukan hampir semua kolegium bisa menyebakati akan lebih gampang nanti ya. Terutama daerah ketinggal Kumpulan Perbatasan itu kurang banget spesialis. Iya, iya. Pak Usman Bagaimana Pak Usman ketemu Ibu? Bagaimana ketemu Ibu? Wah, lu ceritanya. Ya, ketemunya di bus. Oh. Jadi dulu saya itu diminta jadi supervisor untuk kuliah kerja nyata. Jadi satu bus lah ceritanya. Tapi saya datang. Oh, saya udah tahu ya ini telonisnya saya gitu. Ya, gak tahu kenapa. Oh. Jadi kita cukai. Ada maksud. Iya, iya. Dan itu tidak langsung Pak John. Jadi setelah saya di Kalimantan tiga tahun baru ada hubungan gitu. Baru ada terpikirkan lagi. Dulu pernah ketemu di bus. Jadi kemudian komunikasi. Itu terjadilah kemudian. Oke. Bagaimana Pak Usman ingin dikenang? Ya, semua orang kita akan meninggal. Ingin dikenang seperti apa atau bagaimana itu? Ya, kalau saya ditanya gini ini saya teringat waktu saya di Puskesmas tinggal di rumah dinas itu di samping saya itu ada tulisan dari dokter sebelumnya ya. Iya, iya. Itu dipempel di tempat tidur kanan di apa di kayu bukan di sana rumah dari kayu ya. Iya, iya, iya. Di situ ditulisnya itu saya masih ingat itu surat Al-Baqarah. Tidak mudah di saat kita mati semua orang itu bahagia terhadap hasil karya kita. Jadi sebenarnya kata-kata agak panjang ya. Iya, iya. Begitu dikatakan bahwa pada saat kita dilahirkan semua orang tertawa bahagia karena telah ditiupkan ruh kepada kita bahwa telah lahir seorang manusia. Tetapi tidak mudah di saat kita mati di mana ruh dipisahkan dari jasad kita semua orang bangga akan hasil karya kita. Itu rasanya kok tertanam seumur hidup saya ya sampai sekarang banggut. Bagus, bagus. Ya masih banyak waktu kalau sekarang baru gambarnya itu segini ya masih ada waktu untuk gedungnya enak itu. Insya Allah. Sebagai ketua umum PDGI masih ada kesempatan untuk untuk membuat sesuatu. Menurut Pak Usman pelajaran paling berharga apa yang sudah Pak Usman pelajari selama ini. Pelajaran kehidupan apa yang Pak Usman pelajari yang menurut Pak Usman berharga yang perlu disampaikan kepada orang. Ya terima kasih Pak. Dr. Gun jadi mungkin saya agak ini ya agak sensitif menangkap lingkungan saya. karena saya hidup dari kecil itu memang sudah sangat berinteraksi sosial dengan masyarakat. Saya misalnya bisa membantu orang yang meninggal atau orang yang pesta saya bikinkan janur dan sebagainya itu sudah hari-hari ya. Saya jadi ketua karangtaruna saya hidup dengan teman-teman jadi itu yang menimbulkan sensitivitas sosial. jadi kalau Pak Gun saya kembangkan kemudian jaminan kesehatan buat orang mungkin karena memang kepala saya itu sudah ke situ ya. Banyak orang miskin yang waktu itu tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan ya Pak Gun termasuk saya mengalami sendiri karena waktu itu kan kita dapat kelas 2 ya untuk saya untuk PT Askes sehari itu cuma dibayar 11.000 sementara saya harus mengeluarkan per hari untuk anak saya sakit itu 350 banget kan Pak Gun jadi 350 dibayar 11.000 saya guna perbaikan buat anak saya sakit itu kemudian kita sampai jual-jual benda ya jual mobil segala macam nah itu saya kepikiran bagaimana orang yang buruh buruh tani yang tak punya dana bagaimana bisa mengakses itulah kemudian saya dapat yang Pak Gun kembangkan waktu itu social certimet ya itu menurut saya program yang mencetuskan ide saya belajar asuransi jadi kemudian Pak saya masih berdiskusi dengan Pak Gun jadi saya memperbalan asuransi karena memang saya pikir satu jalan keluar ya untuk bisa bagaimana melayani orang miskin dan itu memang terbukti di tahun 2010 saya mewakili Bumengkes ke Jerman bersama Pak Aligup Rambut di Bumengkes jadi waktu itu forumnya ada 92 negara itu setepatnya Pak Ibu Dirjen WHO kalau mau belajar bagaimana negara melayani orang miskin belajarlah ke Indonesia jadi saya sampai luar biasa saya bilang penghargaan orang luar terhadap program kita itu berapa tahun ya berapa tahun itu yang paling berkesan buat saya Pak berapa tahun Pak Osman urusin asuransi untuk orang miskin di CK atau berapa tahun mulai dari Askeskin ya Pak kan waktu itu masih ingat Pak ini harusnya di JPKM ya betul kan uangnya terus saya serahkan ke sana jadi sejak itu lah Pak itu kan 2005 2005 Askeskin kemudian masuk ke JPKM bekerjasama dengan PT Askes 2008 kita ambil alih sampai 2013 jadi cukup lama saya pegang sampai terakhir itu kan 2013 saya pindah ke PPCM itu SLM 1 atau SLM 2 atau FWSCM nya SLM 2 Pak Gun karena memang Bu Menteri Bu Nafsian sudah tahu kalau seseorang yang harus yang bisa menduduki SLM 1 itu kalau dia pernah dua tempat di SLM 2 jadi sebenarnya sudah dirancang Bu Nafsian saya dari Sabar setelah sekian tahun banyak yang cerita dari Seknek jadi ibu Menteri sendiri Pak Usman apa titik balik Pak Usman yang paling signifikan dalam hidup Pak Usman ada gak titik balik itu dulu misalnya jalannya ke kiri terus balik ke kanan atau ya gitu-gitulah kira-kira ya kalau saya gak tahu ya kalau dulu kan sangat keluarga sederhana ya kemudian saya menikah dengan keluarga berpendidikan rata-rata sarjana mertua sarjana lingkungannya penuh apa yang namanya ya mertabat pendidikan yang sebagai sangat menjadi perhatian mungkin saya terbawa di situ ya jadi memang benar juga apa kata pepatah itu siapa kita hidup disitulah yang membawa kita untuk berubah mungkin itu salah satu yang jawabkan saya banyak titik balik di situ kemudian saya harus mungkin kalau tidak terjadi seperti itu ya biasa-biasa saja saya tidak terpikiran banyak yang kedua memang pergaulan di kengkes saya pikir juga banyak membuka mata kita ya terutama di manajemen juga berpengaruh terhadap kita barangkali itu pendidikan juga berpengaruh ya Pak di lingkungan kita di background kita di masa kecil sampai itu pasti berpengaruh terhadap kita terhadap kita itu yang terhadap kita itu bagus sekali bagus sekali ini pertanyaan terakhir Pak Pak Usman pertanyaan apa yang tidak saya tanyakan tapi sebenarnya Pak Usman ingin ditanya dan apa jawabannya yang tidak saya tanyakan saya kelewatan atau apa ini seharusnya Pak kurangkan tanya ini yang penting sebetulnya tidak lengkap banget Pak ini luar biasa bagi saya cuma kalau saya mau bisa cerita memang dulu saya itu waktu memilih ini saya terbuka ya memilih staf ahli menteri waktu kita ikut apa namanya diding itu ya Pak Gun saya berharap betul bisa menulis buku banyak gitu tentang bagaimana cikal bakal yang tadi Pak Gun tanyakan itu bagaimana askoskin dan kosmas kemudian transformasi menjadi jaminan kesehatan nasional bagaimana kita berjibaku membuat undang-undang dari undang-undang SGSN perannya prop asro asro luar biasa luar biasa itu itu perlu kita tulis ya cuma saya belum sempat mimpinya saya itu staf ahli menteri inginnya bikin buku itu ya ayo mudah-mudahan apilah pada saat saya akan dengan teman-teman kandat tidak sendiri juga teamwork yang luar biasa ya dan waktu itu kan asuransi masih banyak yang negatif apalagi saya pernah menghadapi S2 itu ada yang bertanya itu luar biasa saya kaget bagaimana Pak Gun bikin asuransi kesehatan sudah mendahuli Tuhan jadi saya kaget juga ada mahasiswa S2 yang bertanya seperti itu coba jadi kita seperti diharamkan untuk mengembangkan asuransi kesehatan ya alhamdulillah sekarang hampir semua penduduk 86,59% penduduk kita sudah masuk ke sistem ini kadang-kadang itu Pak Gun banyak ceritanya yang mesti kita bukukan nanti ke depan ya saya senang sekali itu saya termasuk saya dari dulu memang jadi begini Pak Pak Usman ini cerita sedikit tentang saya harusnya saya tidak cerita jadi waktu dari pusus mas itu saya sudah punya cita-cita untuk mengalihkan sebagian anggaran dead cash untuk orang miskin berarti dari pusus mas itu saya ke situ cita-cita saya itu ke kepala penuh perjalanan jadi itu aja kesampaian awas itu sudah gak ada semangat lagi jadi sudah sudah ada keskin terus saya serahkan ke Pak Usman saya yang tahu ke depan saya sering menghadap bangun waktu itu ya saya tahu Pak Usman ke depan gitu ini sudah waktunya saya menghentikan diri terima kasih sekali Pak Usman itu satu kehormatan bagi saya untuk bisa ngobrol dengan Pak Usman semoga Pak Usman kedepannya semakin sukses khususnya sebagai ketua umum PP-PTKI tantangan yang sangat besar dan tentunya nanti juga masih banyak cita-cita yang lain saya kira yang bisa supaya yang tertulus di papan di dekat tempat tidur itu bisa tercapai terlaksana insyaallah saya juga terima kasih ya Pak Gun karena sudah bisa berbincang-bincang malam ini ini kehormatan juga buat saya luar biasa terima kasih sekali terima kasih terima kasih sekali Pak Usman saya saya terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum